Hai geng, Whatsapp memang memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk menghapus pesan ataupun foto dan video. Banyak orang yang memanfaatkan fitur ini untuk mengurangi kapasitas yang terpakai di memori penyimpanan. Tak jarang ketika menggunakan fitur ini, kita justru melakukan kesalahan dengan menghapus file foto ataupun video yang penting. Nah, jika hal ini terjadi, kalian bisa nih melakukan tips dari jalan tikus untuk mengembalikan foto yang terhapus di aplikasi Whatsapp. Langsung aja yuk kita tonton videonya! Pertama, Restore File Untuk mengembalikan file foto ataupun video yang terhapus, kalian bisa memanfaatkan chat backup. Jika kalian sudah mengaktifkan fitur chat backup ini, kalian tinggal cek tanggal terakhir backup dilakukan. Jika tanggal terakhir backup cocok dengan chat yang terhapus tadi, kalian bisa mengembalikan file yang terhapus, dengan meng-uninstall dan menginstall aplikasi Whatsapp ini. Jika sudah diinstall kembali, kalian akan diberikan pilihan untuk mengembalikan atau restore kembali chat yang ada di file backup. Tinggal pencet tombol OK dan tunggu deh hingga prosesnya selesai. Kedua, Cari Foto di File Manager Seringkali foto atau media lain yang terhapus pada aplikasi masih tersimpan di dalam smartphone. Tepatnya di dalam folder media Whatsapp. Maka dari itu, nggak ada salahnya untuk mencoba mencari file tersebut di sana. Caranya adalah masuk ke dalam files, kemudian pilih penyimpanan internal smartphone kamu. Setelah itu, klik Whatsapp, Media, Whatsapp Image. Coba cari foto yang kamu hilangkan secara teliti di sana. Jika kamu menemukannya, segera simpan ulang ataupun salin ke folder yang lebih aman. Ketiga, Cari di Google Drive Berikutnya, kamu juga bisa mengembalikan foto yang terhapus melalui Google Drive. Namun, perlu diingatkan bahwa cara yang satu ini hanya bisa dilakukan oleh pengguna dengan smartphone Android. Keempat, gunakan Whats Remove Plus Jika kalian merasa ribet dengan semua hal yang tadi aku sebutin, kalian juga bisa menginstall aplikasi untuk mengembalikan file yang terhapus dari aplikasi WhatsApp. Kalian bisa mendownload aplikasi Whats Remove Plus di Google Play Store. Jika sudah, kalian hanya perlu memberikan akses pada aplikasi dan kalian akan langsung melihat file-file yang sempat terhapus. Bukan cuma file foto atau video saja, tapi isi chat yang sempat terhapus juga bisa kalian lihat melalui aplikasi Whats Remove Plus ini. Nah, itu dia tadi, geng. Beberapa cara untuk mengembalikan file foto dan video yang terhapus di aplikasi WhatsApp. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, geng.